Seorang anak perempuan yang sudah menikah, lalu punya ayah, dan ayahnya menginginkan anak bersebut untuk tinggal bersama sang ayah. Maka, dengar wahai anak perempuan. Karena waktu menikah dulu Anda memilih suamimu benar orang soleh, di saat Anda bertanya, Anda akan berkata, wahai istriku untuk ayahmu. Oke, bebas. Yang repot Anda salah pilih, dapat laki-laki di taritong sampah. Assalamualaikum Buya. Wassalamualaikum Wr. Wb. Wassalamualaikum Wr. Wb. Gambarannya mungkin begini, seorang anak perempuan yang sudah menikah, lalu punya ayah, dan ayahnya menginginkan anak bersebut untuk tinggal bersama sang ayah. Maka, dengar wahai anak perempuan. Selagi kamu sudah masuk naungan seorang suami, maka kamu wajib patuh kepada suamimu. Patuh nomor satu kepada suamimu. Ingat, wanita hebat yang bisa patuh kepada suami. Kemudian, jika orangtuamu menginginkan kamu bersamanya, bukan berarti kamu tolak. Karena orangtuamu, orangtuamu. Kamu punya kewajiban berbukti. Apa yang hendaknya kamu lakukan? Bicara dong dengan suami yang baik dong. Menolak kan kurang ajar. Kenapa mendahului? Bisa saja suamimu malah mendukung. Kan begitu. Tanya kepada suami. Karena waktu menikah dulu anda memilih suamimu benar orang soleh. Di saat anda bertanya, anda akan berkata, Wah istriku untuk ayahmu. Oke, bebas. Yang repot, anda salah pilih. Dapat laki-laki di tari tong sampah. Ini nasihat tuh semuanya. Coba indah kan? Suami anda rupanya orang mengerti. Atau pasti memikirkan. Iya, yang ayah sendirian. Lalu gimana kira-kira? Berpikir. Gak ada laki-laki yang bertanya. Enggak boleh. Kamu gak sudah diberikan padaku. Kamu jangan di mana-mana. Wah ini kasihan tuh. Laki-laki salah ngaji dia itu. Ini perempuan ya. Perempuan punya kewajiban patuh kepada suami. Maka bertanya kepada suami. Bang yang abah inginkan aku tinggal ke sana. Karena abah begini-gini. Wah, suami yang punya iman dan orang baik. Gelisah dia. Karena dia menginginkan istri yang menjadi wanita solehah yang punya bakti pada orang tuanya. Pasti didukung, dibikirkan. Bukan melarang. Nah, ini perempuan yang makmum bagi suami. Apalagi jika dibalik. Seorang laki-laki ternyata diminta oleh ibundanya untuk tinggal bersamanya. Lah, kalau ada istri langsung melarang, to the point begitu. Pasti itu salah pilih. Yaitu jangan-jangan nemunya di tong sampah. Atau lewat Facebook kali itu mana. Jadi begini. Anda sebagai seorang perempuan yang solehah. Kalau ternyata ibunda suamimu menghendakinya, dia punya kewajiban patuh kepada ibundanya lebih dulu dari yang lainnya. Anda dukung kalau anda wanita solehah. Maka engkau akan beruntung wahai perempuan jika punya suami yang sangat baik dengan bapak ibunya. Dan engkau wahai suami akan beruntung kalau punya istri. Ternyata dia sangat baik dengan bapak ibunya. Selesai. Apa problemnya setelah itu? Problemnya adalah salah pilih. Hanya gara-gara jatuh cinta sebelum waktunya. Enggak bisa memilih. Akhirnya ketemu laki-laki seperti itu dan perempuan seperti itu. Maka, himbuan kami adalah Hidupkan keindahan dalam rumah tangga dengan mengambil keberkahan dari orang tua. Rumusnya sederhana. Hei istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Hei suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin patuh dengan bapak ibunya. Selesai. Setelah itu pertanyaan ini akan terjawab. Enggak usah bingung jawabnya. Selesai. Wallahualam bisawak. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam